Halo halo guys welcome to channel awetensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berarti ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip oke disini mimin mau nge-review ceritanya wan-wan episode 427 nih guys kan si biduk nanya nih kok bisa gitu wan-wan nyelesaikan masalah terus eh misal maksudnya misi yang kata ngirim barang lewatin distrik 13 terus kata maman kan aku nyuruh anggotanya asura adanya nggak nggak mungkin si biduk nggak mungkin katanya apa namanya orang asura terpesona sama si Baifeng yang kata yang notabene dia paling ditakutin gitu loh guys nah yang paling dirugikan di asura pasti Lord asura karena ketampanannya yang merugikan buat diri dia sendiri kata si biduk sih gitu ya guys nah terus nggak lama ada telepon tuh telepon kan si Lord asura masih orang ditulis namanya pemilik pabrik cuka negara merdeka tuh kan guys terus pas ada telepon biduk sama seven star ngeliat tuh nickname nya pemilik pabrik cuka katanya gitu ya terus mohon angkat tuh teleponnya manggil halo saya kaget dong si biduk sama si seven star hah sayang katanya gitu pemilik pabrik cuka apa yang diberikan katanya gitu kan apakah satu ton cuka yang diberikan buat pemimpin dia katanya gitu apakah pemilik pabrik cuka di negara merdeka ada yang tampan katanya gitu kan padahal bingung kan sini si biduk sama si seven star yang padahal bingung guys terus dia lagi padang dia berdua tuh mesti nguping dengerin pembicaranya si Wanwan sama si asura nih gak sama si Yehan terus kata si Wanwan waktu aku memberi kamu nomor kamu mengabaikanku terus sekarang kamu menelponku apakah kamu kangen sama aku katanya gitu terus biduk sama si seven star wajahnya udah gak enak banget guys aku juga merindukanmu kata Wanwan gitu guys terus pas udah selesai nelfon si Wanwan kaget masih ada si seven star sama si biduk kalian masih disini kata Wanwan gitu terus kata seven star pemimpin katanya gitu kapan pemimpin punya kekasih baru maksudnya kekasih baru yang pemilik pabrik cuka gitu katanya gitu kalian kalau masih mau ngurusin masalah pribadi aku kayak gitu lebih baik kalian urusin nih tugas-tugas ini katanya si seven star gak mau dong sama si si biduk langsung kabur nah di luar si biduk bingung gini gak apa-apa selama pemimpin teralihkan dengan pria lain katanya gitu daripada harus berurusan sama dua orang yang menyusahkan maksudnya Lord Asura sama Kaisarji Kaisarji di kanan Lord Asura di kiri gitu eh Kaisarji di kiri Lord Asura di kanan terus sekarang udah ada lagi pemilik pabrik cuka gitu guys maksudnya jadi Wanwan tuh cintanya tuh bagi tiga gitu guys bisa-bisa aja si biduk mikirnya kayak gitu guys tapi gak apa-apa kata si biduk selama gak bikin gak bikin pusing kalau si pemimpin dia si Wanwan deketin Asura sama deketin Kaisarji kan semuanya pada takut dong takut nanti misalnya Asuranya nyerang fearless alien terus kalau enggak nikah kalau Kaisarji terus kalau Kaisarji nanti anak bawahnya Kaisarji juga nyerang fearless alien gitu jadi itu yang ditakutin si biduk itu guys oke guys abaikan apa yang mimin lakukan ya selamat menonton selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 jangan lupa di subscribe like and comment selamat menikmati